Demi membayar utang dan ingin membeli ponsel, seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Korban pun mengalami luka serius di bagian kepala. 19 Februari 2024, tidur nyenyak Zuarni tiba-tiba terhenti. Sebatang besi dipukulkan ke kepalanya berkali-kali. Zuarni, nenek berusia 73 tahun ini pun mengerang kesakitan. Sementara pelaku kabur, usai membawa gelang emas korban seberat 30 gram. Mendengar teriakan meminta tolong, anak Zuarni yang tinggal di sebelah rumah korban langsung datang. Sang anak membawa ibunya ke rumah sakit lantaran menderita luka parah. Setelahnya, sang anak langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun betapa terkejutnya keluarga Zuarni saat mengetahui fakta bahwa pelaku penyerangan sang nenek adalah cucunya sendiri yang bernama Alfie Naradipta, perusia 21 tahun. Motif dari pelaku melakukan aksinya ini adalah untuk membayar hutang dan kehidupan yang head-on. Karena hasil penjualan daripada emas puluh meriam tersebut, tersangka belikan kepada emas dengan jumlah yang lebih kecil, kemudian handphone dari handphone yang dibeli oleh tersangka setelah melakukan aksinya. Aksi sadis pelaku ini pun berujung bui. Alfie dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Citra Indriani, Kompas TV, Indra Giri Hulu, Riau.